Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Selamat hari raya, saya ucapkan kepada semua keluarga dan rakan-rakan yang beragama Islam yang meraihkannya hari ini Namun demikian, kita akan teruskan juga ulasan berkaitan dengan Perkembangan terkini politik dan isu semasa yang berlaku di Malaysia Terkini, kita gembira kerana dikabarkan sokongan rakyat terhadap kerajaan Anwar amat positif Baru-baru ini kita pun ketahui bahawa ada ramalan kononnya mengatakan Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bila-bila waktu Itu dinyatakan sendiri oleh Presiden PAS iaitu Hadi Awang Beliau menyatakan bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang tidak lama lagi Dan ini semua menunjukkan bahawa kerajaan juga tidak stabil menurut beliau Seorang lagi pemimpin daripada Barisan Nasional UMNO Yaitu bekas Perdana Menteri Ismail Sabriakub juga Telah tampil menyatakan bahawa sedang berlaku bibit-bibit keretakan dalam kerajaan Namun demikian apa yang dibalas oleh Anwar Ibrahim Anwar kata Anda boleh bermimpi dan terus berigau Kata Anwar Ibrahim kepada Hadi Awang Menjawab kepada ulasan kononnya Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang Dan digantikan oleh Parti Perikatan Nasional Selain itu apa yang dinyatakan oleh Ismail Sabriakub juga telah dijawab oleh salah seorang pemimpin besar dalam Pakatan Harapan Yang juga mengatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Ismail Sabriakub itu cuma cakap-cakap sahaja Dan tidak ada buktinya Hari ini telah dibuktikan sekali lagi bahawa Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Bukannya semakin kecil Bukan semakin runtuh Bukan runtuh Tetapi yang berlaku pula ialah Sokongan rakyat makin bertambah positif Saudara-saudara sekalian Mood serta sokongan rakyat terhadap kerajaan yang diterajui Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Dalam mentadbir negara ini amat positif Kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil Fahmi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH berkata Beberapa dapatan kajian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan Sentimen yang baik dalam kalangan rakyat Bagaimanapun beliau berkata Kerajaan tidak boleh leka dan dibuai mimpi Walaupun rakyat menyokong usaha kerajaan ketika ini Ini waktu kita untuk kerja keras Bukan saja untuk merancapkan pertumbuhan ekonomi Tetapi juga segera selesaikan masalah rakyat Saya sangat setuju dengan kata-kata daripada Fahmi Fazil ini Apabila beliau kata Kerajaan tidak boleh leka dan dibuai mimpi Walaupun rakyat menyokong untuk usaha kerajaan ketika ini Mereka tidak boleh menjadi seperti pemimpin-pemimpin yang sebelum ini Yang dibuai mimpi Yang mana selalu digelar sebagai pemimpin gagal Pemimpin-pemimpin sekarang harus tahu Bahwa tuntutan rakyat pada waktu ini berbeza Bukan seperti yang lama Bukan seperti dulu-dulu Tuntutan rakyat pada waktu dan ketika ini sudah jauh berbeza Besar dan lebih besar Oleh sebab itulah Para menteri yang telah dilantik Tidak pedulilah daripada parti mana Gabungan mana Harus bekerja dua kali ganda lebih baik Jangan sampai dilihat hanya muncul ketika pilihan raya Pada waktu kempen baru tiba-tiba ada Pernamakan Cipsmo Seperti Cipsmo Sekejap ada, sekejap tak ada Waktu kempen Kehulu, kehilir Cakap ini, cakap itu Tapi kita berbangga dengan Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Tenaga dan usaha beliau semasa kempen Dengan sudah jadi Perdana Menteri Tidak ada surut dan bezanya Kalau waktu kempen Dia bekerja sampai lewat pagi Lewat subuh Sampai tengah malam Sudah jadi Perdana Menteri Bukan bertambah kurang Tetapi lebih bertambah lagi Bayangkan kalau Perdana Menteri itu Ialah Tun Mahathir Muhammad Tentu beliau sukar untuk melaksanakannya Kerana kekangan fizikal dan umur beliau sendiri Bagaimana bergerak ke sana ke sini Sehingga lewat malam Sehingga ke waktu subuh Bahkan ada waktunya perlu bergerak pula Beribu-ribu kilometer Jadi amat sesuailah Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Yang kekal sehat Masih kuat dan masih gigih bekerja Menjadi Perdana Menteri kita Ini waktu untuk kerja keras Bukan sahaja untuk merancangkan Pertumbuhan ekonomi Tetapi juga segera selesaikan Masalah rakyat Saudara-saudara sekalian Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim Memang kelihatan amat kerja keras Buat waktu ini Itu sebabnya saya seringkali Mengecam tindakan-tindakan Pemimpin yang cuba mau menumbangkan Kerajaan pada waktu ini Sepatutnya pemimpin-pemimpin itu Berganding bahu Memajukan Malaysia Jangan lagi sibuk untuk Menjatuhkan sesama sendiri Tidak pedulilah pembangkang atau kerajaan Apabila mereka bekerjasama Pasti ia seperti pepatah Kalau sebatang lidi mudah dipatahkan Tapi kalau diikat seberkas lidi Amat sukar untuk mematahkannya Tunggulah sampai pilihan raya nanti Barulah berhasrat nak tumbangkan Kerajaan itu terpulang pada anda Tapi pada waktu ini Bekerja keraslah untuk rakyat Dapatan jabatan perangkan Terhadap tahap peningkatan inflasi juga Sekarang ini berkurangan Kepada 3.4% ini bermaksud Ikhtiar kerajaan berjaya kawal Peningkatan harga barang Tetapi banyak lagi yang perlu kita lakukan Terdahulu yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilashah Dan isteri Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimuna Iskandaria Berkenan berangkat ke majlis Terut hadir Perdana Menteri dan isteri Datu Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail Ditanya mengenai persiapan menghadapi PRN negeri di enam negeri Fahmi berkata gabungan kerajaan sedang merangka strategi yang sesuai khususnya untuk mendekati pengundi muda Kita perlu rangka strategi mengikut tempat agar kita dapat sampaikan mesej kepada mereka Kita faham setiap kumpulan ada strategi komunikasi yang berbeza kata beliau Dilaporkan enam negeri yaitu Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu Mencapai persetujuan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tempoh dua minggu terakhir Jun ini Bagi memberi laluan kepada PRN Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!